Saudara beragam cara dilakukan oleh pusat pembelanjaan dalam rangka mendukung pemerintah untuk memutus penularan COVID-19. Di Magelang, Jawa Tengah, sebuah pusat perbelanjaan meluncurkan program layanan titip tonggo, yakni program titip belanja kepada karyawan agar masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja. Selama masa pandemi COVID-19, salah satu pusat perbelanjaan di Magelang, Jawa Tengah menggencarkan program titip tonggo, yang merupakan penerapan dari program Jogo Tonggo oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program titip tonggo yakni berbelanja tanpa harus keluar rumah dengan menitipkan pesanan belanja kepada karyawan pusat perbelanjaan. Nantinya, karyawan akan membantu mencarikan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian akan mengantarkan barang yang dibutuhkan sampai ke rumah secara gratis. Menurut pihak pengelola pusat perbelanjaan, antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan program titip belanja ini cukup tinggi. Sehingga dengan adanya layanan tersebut, omset penjualan tidak mengalami penurunan selama masa pandemi COVID-19. Beberapa program inovasi untuk internal kami tujuannya adalah untuk tetap bisa bertahan selama pandemi COVID-19 ini, bisa meningkatkan penjualan, meningkatkan income, dan juga meningkatkan omset. Kemudian kita juga meningkatkan partisipasi karyawan kami untuk dapat berkontribusi lebih selama pandemi. Nah, untuk faktor eksternalnya, kepada masyarakat atau pelanggan setiap kami, ini menjadi salah satu alternatif belanja yang aman selama pandemi COVID-19. Jadi, misalkan ada pelanggan yang takut keluar atau takut perumunan dan sedang mengurangi mobilitasnya, dan hanya di rumah saja ini bisa menjadi alternatif cara belanja yang baik. Untuk warga yang merasakan manfaat dari program layanan titip belanja mengaku, dirinya tidak perlu keluar rumah dan cemas akan tertular COVID-19. Akhirnya program titip belanja menurut saya sangat-sangat membantu, terutama buat saya pribadi, karena untuk keluar rumah, apalagi ke pusat perbelanjaannya, saya pasti ada rasa takut dengan adanya program ini. Saya tinggal istilahnya by phone ya, bisa titip ke salah satu karyawan yang saya kenal di Triplasa, barang yang saya butuhkan, dan juga keselamatan saya dan juga keluarga bisa berkontribusi. Meski terbilang cukup sederhana, cara titip belanja ini sangat efektif dalam upaya mengurangi kerumunan di lingkungan perbelanjaan demi mencegah penyebaran COVID-19.